Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham waktu yang haram berpuasa pertama haram berpuasa saat hari raya Idil Fitri yang kedua haram berpuasa saat hari raya Idil Adha kemudian yang ketiga haram berpuasa di hari Tashrik tanggal 11, 12, 13 Zul Hijjah kemudian yang keempat haram berpuasa adalah saat hari Syak hari Syak itu adalah tanggal 30 di bulan Syakban takutnya sudah masuk bulan Ramadhan cuma karena hilal tak terlihat saja maaf di bulan Syakban karena takutnya sudah masuk bulan Ramadhan kemudian yang kelima haram puasa Jumat sendiri kecuali ganti puasa atau kafarot atau puasa nazar yang hukumnya wajib kalau puasa sunnah tak boleh Jumat sendiri yang keenam adalah haram berpuasa di hari Sabtu sendiri kecuali puasa wajib kemudian yang ketujuh haramlah puasa perempuan yang haid dan nifas yang kedelapan haram berpuasa sepanjang tahun dan haramnya berpuasa orang sakit yang dikhawatirkan akan mendatangkan kelemahan nyawa atau mendatangkan kematian baginya wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang diharamkan berpuasa tapi di wilayah lain teman-teman boleh lakukan puasa itu nah khusus Jumat sendiri dan Sabtu sendiri itu hanya boleh dilakukan pada puasa wajib aja ya misalnya sendiri jadi kalau mau puasa Jumat gandeng kamis mau puasa Sabtu gandeng Jumat puasa Sabtu gandeng minggu ya karena Jumat sendiri itu adalah ibadah edil fitrinya kaum muslimin dan kemudian Sabtu adalah ibadah jadwal lebarannya orang Yahudi jadi Jumat sendiri Sabtu sendiri gak bisa nah selain itu teman-teman boleh melakukan yang namanya puasa semoga bermanfaat ya melalui disini like, share, video saya ini follow channel saya ini dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati